Kasus pembunuhan berantai di Sianjur, Garut, dan Bekasi sangat rumit dan kompleks. Mari kita urai satu persatu. Mari kita memulainya dengan mengenal tiga tersangka tersebut. Tersangka yang pertama adalah Wawon Erawan alias Aki. Dan yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Dan yang ketiga adalah Muhammad Dede Solehudin. Ketiga tersangka terlibat dalam dua kategori tindak pidana. Yang pertama adalah penipuan berkedok supranatural. Dan yang kedua adalah pembunuhan berencana. Untuk kasus penipuan, tersangka nomor dua yakni Solihin alias Duloh. Itu bertugas atau berperan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan seseorang. Sementara itu tersangka nomor satu yakni Wawon Erawan alias Aki. Itu bertugas untuk mencari target atau orang-orang yang ingin kaya mendadak. Biasanya atau kebanyakan korbannya adalah tenaga kerja wanita yang baru saja pulang dari luar negeri. Sementara tersangka ketiga yakni Dede Solehudin itu bertugas untuk mengumpulkan uang dari para korban. Tentu saja kekayaan yang dijanjikan para tersangka tidak kunjung datang. Pada titik itulah para korban menagih apa yang sudah dijanjikan oleh para tersangka. Dan ketika para tersangka sudah mulai merasa terdesak akhirnya mereka menghabisi nyawa para korbannya untuk menutupi jejak. Polisi mencatat ada dua orang TKW yang menjadi korban. Yang pertama bernama Farida. Wawon CS membunuhnya di Cianjur dan membuang jasadnya di dalam lubang yang dibuat di rumah Duloh. Korban kedua adalah Siti. Dia dibunuh dengan cara didorong ke laut pada saat perjalanan dari Surabaya menuju Mataram. Pada saat itu Siti dijanjikan akan mendapatkan kekayaannya di daerah Mataram. Namun ternyata ketika dalam perjalanan Wawon CS pada malam hari mendorong Siti ke laut hingga tubuhnya ditemukan tewas. Pembunuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Wawon CS juga membunuh keluarganya. Istri, mertua, bahkan anak-anaknya juga dibunuh untuk menutupi tindak pidana yang telah ia lakukan. Anggota keluarga pertama yang dibunuh oleh Wawon CS adalah Wiwin. Wiwin adalah istrinya sendiri. Selanjutnya, Wawon CS membunuh mertuanya alias ibu Wiwin yakni Noneng. Ketiga tersangka telah dikenakan pasal 340, 338, dan 339 di mana teman hukuman maksimalnya yaitu hukuman mati. Hingga saat ini, polisi masih mendalami dan menyelidiki kasus ini secara intens. Polisi masih menggali apakah mungkin ada korban lain selain sembilan orang yang telah ditemukan. Terima kasih telah menonton!